Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian Geekam LMC di Poco X5 Pro. Oke, jadi di video ini kita bakal bahas Geekam lagi untuk Poco X5 Pro. Nah, Geekam yang kali ini bakal kita review Geekam LMC88R1, lengkap dengan config-nya. Sama seperti biasa, nantinya kita butuh 2 file ya. Geekam LMC88 dan config untuk Poco X5 Pro. Oke, kalau semuanya udah siap, langsung masuk aja di file manager dan cari file Geekam dan config yang udah kalian download. Kalau filenya udah ketemu, pertama install Geekam-nya dulu. Kalau Geekam-nya udah terinstall, langsung dibuka aja dan lanjut kita bakal install config-nya. Nah, dari Geekam-nya ini kalian masuk di menu setting. Terus masuk di config, tab save setting, dan tab OK. Kalau udah, close Geekam-nya dan masuk lagi di file manager. Dari file manager ini, kalian copy atau pindahin config-nya ke dalam folder XML yang ada di dalam folder LMC8.8. Terakhir, close file manager, masuk lagi di Geekam-nya dan dari Geekam-nya tab 2 kali bagian hitam ini. Pilih config-nya dan tab import. Geekam LMC yang kita review ini versi yang paling terbaru ya. Geekam-nya pake base 8.8 dan untuk versi LMC-nya versi R1. Kalau dibandingkan dengan Geekam LMC8.4 R18, perbedaan yang ada nggak begitu banyak ya. UI-nya masih sama aja, terus untuk tata letak icon-icon di viewfinder-nya juga sama dengan LMC R18. Fitur-fitur bawaan LMC juga masih sama. Di sini masih ada manual focus, terus mode Leica, dan LDR. Di bagian atas ada fitur-fitur tambahan seperti JWB, AWB, Aperture, OIS, dan lainnya. Nah, untuk Poco X5 Pro sendiri, Geekam LMC88R1 ini udah aman ya. Lensa-lensa yang ada juga udah bisa digunakan, termasuk kamera depannya. Mode-mode lain seperti portrait, mode malam, dan video juga udah berfungsi dengan baik. Mode malamnya udah super tastropoto juga, dan pastinya udah bisa di semua lensa. Tapi untuk fitur light trail-nya dihilangin ya. Mode video di Geekam ini juga udah work untuk lensa utama dan ultrawide. Tapi masih ada kekurangan. Videonya cuma bisa ngerekam di 1080p, 24fps, dan 60fps aja. Untuk 30fps-nya nggak work, dan 4K-nya juga nggak work. Mode videonya ini udah ada tambahan fitur HDR 10-bit dan peningkatan kualitas suara. Tapi sayangnya nggak bisa dipake karena 30fps-nya nggak work. Terus untuk slow motion-nya udah work ya di 120fps, tapi untuk timelapse-nya malah nggak work. Nah, untuk kamera depannya, Geekam LMC88R1 ini udah support perekaman 60fps. Di sini juga ada tambahan mode sinematik nih, tapi menurut saya hasilnya nggak sesmooth mode sinematik di Syamim versi 9. Terakhir masih ada mode panorama dan photo spare, tapi di sini yang work itu cuma photo spare-nya aja. Oke, di sini saya udah siapin beberapa hasil foto yang diambil menggunakan Geekam LMC88R1 di Poco X5 Pro. Dan ini dia hasil fotonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tapi nggak menutup kemungkinan ini bakal jadi beda juga kalau tesnya di device lain. Untuk urusan fitur, udah dijamin lengkap. Hasil fotonya juga tetap memuaskan dengan detail yang tajam, warna yang sedikit keluar tapi nggak over, dynamic range yang luas dan masih banyak lagi. Hasil videonya juga udah smooth. Udah recommended banget lah buat foto atau video. Kurangnya sisa mode video aja sih yang sayangnya belum support HDR 10-bit dan peningkatan kualitas suara karena 30 fps-nya nggak work. Terus buat yang suka ngambil video timelapse atau foto panorama, Gcam ini juga nggak recommended karena timelapse dan panoramanya nggak work. Yang terakhir, mode malam ultrawidenya belum maksimal. Tapi untuk masalah ultrawide ini sih wajar ya, karena sensornya nggak sebagus Poco X3 NFC dulu. Jadi masalah noise yang ada bukan perkara Gcam-nya bagus atau nggak, tapi balik lagi ke sensornya. Selain kekurangan yang udah saya sebutin, Gcam ini udah worth it banget buat dijadiin daily Gcam di Poco X5 Pro. Jadi itu dia Gcam LMC88R1 di Poco X5 Pro. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.